teman-teman ini tumpangnya udah jadi nah ini dibuat dengan cinta ya teman-teman ya tumpeng with love yes tumpeng with love mama buka setelah setengah jam teman-teman tuh lihat cantik sekali warnanya dan harum banget teman-teman baunya ini udah selesai teman-teman Hai guys ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso Oke di kesempatan kali ini ceritanya saya tuh mau masak ya mau masak-masak bikin tumpeng temen-temen Nah kenapa saya bikin tumpeng karena suami dan keponakan saya ulang tahun sebenarnya ulang-ulang tahun keponakan kutu minggu depan dan dikarenakan minggu depan saya sibuk banget jadi saya sejatiin satu teman-teman ya Nah ini bikin tumpeng ini pertama kalinya buat saya teman-teman sebelumnya saya belum pernah nah bagi teman-teman yang yang penasaran jangan kemana-mana tonton videonya sampai habis ya stay tune saya sekarang lagi goreng ayam ya sama telur ini telurnya sudah serbus jadi ayam sama telur mau saya masak bumbu merah atau bumbu Bali temen-temen ya Nah ini bumbunya ini bumbu merah teman-teman ini udah pernah saya share bumbunya apa aja yang bikin ketupat di kampung itu ya jadi bagi teman-teman yang kepingin tahu apa aja bisa dikepoin ya nanti ini ayam sama telur temen-temen jadi ayamnya udah aku bumbu goreng dulu ya ini bumbu merah salah kampung nah ini teman-teman udah mau matang sambil berengkran kalau mau bisa kees Hai 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 jadi ini tempe sama tahunya aku goreng dulu ya teman-teman Saya mau goreng ayam ya teman-teman ayam ment Athena udah aku kasih tepung dan langsung aja kita gorengnya hai 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 hatinya jangan besar-besar ya teman-teman biar warnanya cantik nah sekarang kita balik teman-teman ya hatinya jangan biasa jadi tatap-tatapnya ternyata lagi goreng dadar jagung juga teman-teman yang tahu teman-teman tuh lihat cantik-cantik yang goreng juga cantik ya di layar kaca eh layar kaca dibalik dibalik layar kaca terkecil kentang teman-teman saya juga udah pernah share gimana caranya membuat ya jadi kalian bisa intip nah ini dia yang udah digoreng udah jadi tuh lihat cantik sekali kan nah ini bikin urap kalau kepingin tahu resepnya saya pernah share ya teman-teman ya jadi bisa dicek di channel saya juga mau masak tongyam dan disini isinya ada udang ya ini udang setengah kilo dan jamur tiram ini juga sekitar setengah kilo ada cumi ya ini cumi sekitar seperempat temen-temen dan disini ada ikan nah ikannya ini aku goreng jadi kalian bisa digoreng dan bisa enggak terserah ya menurut selera ya kalau ini udah aku goreng dan saya menggunakan ikan tuna teman-temen ya saya ada serai ya serai sekitar lima batang ukuran sedang ada daun jeruk ada laos jahe yang saya iris-iris pedes aja ya daun pre daun pre dan cabe karena kita suka pedes dan ada yang nggak suka pedes jadi cabenya aku biarin gini aja temen-temen nggak aku haluskan ya dan ini tomat ini tomat tiga ya udah saya potong-potong dan ini ukuran sedang temen-temen ya dan saya menggunakan eh bumbu ini temen-temen ya nah tongyam sup pasta ya ada tambahan jeruk aku pakai jeruk lemon ya jadi terserah kalian kalau ada jeruk nipis itu lebih enak cuma ini nanti ngasihnya kalau udah mau matang ya temen-temen ya kita peras kita ambil airnya aja biar rasanya tuh lebih asem-asem gitu ya Nah kan ini temen-temen saya beli di toko Aba ya jadi temen-temen yang di Banyuwangi bisa beli di toko Aba ya ini enak banget ya karena saya sering banget menggunakan ini teman-teman ini rasanya bener-bener enak ya dan ini besar banget nanti kita cuma pakai tiga sendok udah cukup ya dan tambah garam sama santan temen-temen ya Nah udah itu aja so bagi kalian yang penasaran setelah ini yang dibuat tong yang temen-temen bumbunya saya tumis dulu sebentar pakai minyak sedikit aja ya Nah saya masukkan 3 sendok aja temen-temen ya ini bumbunya ya bumbu yang instan 3 sendok udah cukup kita tumis sebentar nah ini kita tumis sebentar ya kita masukkan airnya temen-temen nah kita tunggu berdidih baru kita masukkan udang jamur dan lain-lainnya ya jadi kita masukkan jamurnya ya temen-temen udang usahakan buat tong yang udangnya yang fresh ya temen-temen you can sayang ya kita masukkan tomat dan daun peringnya ya temen-temen nah ini cuminya tadi udah aku rebus sebentar temen-temen ya jadi udah setengah matang terus kita masukkan santannya ya nah ini santannya sudah saya masukkan kita aduk-aduk temen-temen diaduk ya temen-temen apinya jangan besar-besar jangan sampai santannya tuh pecah temen-temen ya wuhh sedap sekali baunya jangan lupa masukkan jeruk nipis atau jeruk lemon ya temen-temen yang terakhir ikannya temen-temen nah ini ikannya kan udah digoreng ya jadi dimasukin di luasnya temen-temen temen-temen kali ini saya mau share cara membuat nasi kuning ya dan sangat simpel sekali nah disini sudah saya siapkan bahan-bahannya garam ya garam secukup ini ada serai 3 batang serai ya ukuran sedang daun jeruk kunyit dan lengkuas daun salam temen-temen ini sekitar 15 lembar daun salam ya jadi kunyitnya nanti akan saya haluskan kalau lengkuas saya geprek aja temen-temen ya dan disini ada beras sekitar 1 kg ya temen-temen dan saya pakai santan kara oke so stay tune ya mendidih kita masukkan berasnya temen-temen ini berasnya udah dicuci ya ya lajarannya orang jawa di apa karu di karu di karu di karu sih guys iya bahasa Aaron Aaron karu kunyit yang tadi itu saya haluskan ya dihaluskan terus disaring ya temen-temen diambil airnya aja terus daun salam serai laos daun jeruk dimasukkan semua tunggu sampai mendidih baru berasnya dimasukkan ya temen diaduk-aduk ya sampai airnya agak asat terus nanti kasih santan ya itu kan santannya temen-temen ya wih kabe wes kan 1 kg kita pakai santan karaja ya yang gampang wih baunya sedap sekali temen-temen hmm jadi perpaduan apa ya ini temen-temen nah ini sebentar lagi kita matikan terus di kukus ya temen-temen ya setelah asat airnya kita kukus temen-temen di kukus ya temen-temen ya kayak begini kita kukus nah kita kukus sekitar setengah jam ya temen-temen ya tengah jam kita buka setelah setengah jam temen-temen tuh lihat cantik sekali warnanya hmm dan harum banget temen-temen baunya itu rapnya itu ada bergedel ada tahu sambal goreng tempe kerang tahu ini bergedel kentang ya temen-temen sama tahu ini ayam goreng nah ini ada bergedel jagung nah ini ada telur sama ayam bumbu balik ini nasi kuningnya temen-temen 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 nah ini tamu sapisialnya tak suruh bantu-bantu temen-temen jadi kita bisa mencoba ini wih pilihat cantik sekali emm nah ini apa bergedelnya ini semua masakan dibuat dengan cinta ya temen-temen ya aku aku gua dengan cinta rasanya pasti iya 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 ini ayam ini ayam ini ayam ayam kentuki ayam kentuki ayam kentuki ayam kentuki kentuki fried chicken oh fried chicken temen-temen ayam ayam goreng ayam goreng Tapi ikan bakar, ya? Ya, itu benar, ikan bakar. Kamu bisa, tapi bukan ayam bakar. Tidak, ayam goreng. Bakar adalah grill. Dan ikan goreng tidak. Ikan goreng tidak. Oh, ini urapnya, teman-teman. Aku lupa gak? Marco, puterlah. Ya, Marco. 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 Nah, ini ulang tahun di rumah cuma orang tua, tapi heboh banget teman-teman. Kalau ada anak kecil ya. Ini tangan saya sudah bersih ya, teman-teman. Ini tangan saya sudah bersih ya, teman-teman. We have a big dinner today, Marco. Tumpangnya sudah jadi. Nah, ini dibuat dengan cinta ya teman-teman ya. Tumpang dengan cinta. Ya, tumpang dengan cinta. Mama. Hehehe. Ayo, ini pakai hari ini. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menemenin saya hari ini. Masak. Masak dan juga bikin tumpang. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel Nyari Wondik So. Dan seperti biasa, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Love you. Mwah. 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 Mwah.